Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Tahukah Anda, jaminan khusus dari para malaikat, kepada orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tonton sampai akhir agar tidak sesat. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar syiar Islam ini tetap dapat berlanjut dan menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, membaca sholawat Nabi sangat dianjurkan bagi kaum muslim, adalah upaya untuk memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang gemar membacanya, adalah perbuatan yang sangat disukai Rasulullah SAW. Bersolawat kepada Nabi, ringan amalannya tapi besar pahalanya. Tentang keutamaan sholawat Nabi, terungkap dalam firman Allah SWT di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat memuji dan berdoa ke atas Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya, Allah SAW 56. Akan tetapi, tahukah sahabat beriman, para malaikat memiliki janji, serta memberi jaminan kepada orang-orang yang gemar bersolawat. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, Kemudian beliau bersabda bahwa, malaikat Jibril, Mikael, Israfil dan Israel telah berkata kepadaku. Berkata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya, dan akan aku bawa dia melintasi titian Sirotol Mustakim seperti kilat menyambar. Dalam pemahaman ini, Sirotol Mustakim adalah, titian atau jembatan yang harus dilalui oleh setiap umat manusia di Padang Masyarkelak. Titian ini yang menghubungkan antara Padang Masyar dengan jana surga, dan di bawahnya terdapat neraka. Keadaan orang yang meniti di atasnya dan kecepatannya tidak sama, ada yang seperti kerdipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin dan sebagainya. Dan yang pastinya ada pula yang terjatuh di tengah jalan dan langsung masuk neraka. Berkata pula malaikat Mikael, mereka yang bersolawat kepadamu akan aku beri mereka minum dari telagamu. Telaga Al-Kawusar adalah telaga milik Rasulullah, sumber air yang sangat jernih yang disediakan untuk umat Rasulullah. Tetapi tidak semua umat Rasulullah dapat menikmati air dari telaga tersebut, hanya orang-orang mukmin pilihan yang akan dapat menikmatinya. Setelah minum air telaga ini orang tersebut tidak akan merasa haus selamanya. Berkata pula malaikat Israfil, mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah SWT, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Malaikat Israel juga berkata, bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut roh mereka dengan lembut, seperti aku mencabut roh para nabi. Subhanallah, begitulah janji para malaikat kepada orang-orang yang suka bersolawat. Sahabat beriman, apakah kita masih tidak mau bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Sahabat beriman. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang, dan selalu menyiarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan semoga kita selalu istiqomah menjalani semua perintah-perintah Allah SWT, dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di padang masyar kelak. Amin. Allahumma soli ala sayyidina muhammad, wa ala alis sayyidina muhammad. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.